Intro Dari tahun ke tahun, kepadatan kota memiliki tingkat kejahatan, kemiskinan, kemacetan lalu lintas, dan perencanaan kota. Sebagai pemerakarsa berdirinya Universitas Pembangunan Jaya, Pembangunan Jaya Group memiliki pengalaman-pengalaman lebih dari 50 tahun dan telah berkontribusi untuk bangsa dan negara. Didirikan oleh pengusaha senior yang terkemuka, Dr. Insinyur Ciputra pada tahun 1961, yang memiliki COVID-19 panjang untuk meningkatkan kehidupan perkotaan dengan berkontribusi pada bidang properti, manufaktur, konsultan manajemen, konsultan desain, pariwisata atau rekreasi, trading, mekanikal dan elektrikal, dan pendidikan. Pada tahun 2011, didirikanlah Universitas Pembangunan Jaya dengan 2 fakultas dan 10 jurusan studi, yaitu Akuntansi, Manajemen, Ilmu Komunikasi, dan Psikologi dalam Fakultas Humaniora dan Bisnis. Lalu Desain Komunikasi Visual, Desain Produk, Sistem Informasi, Informatika, Arsitektur, dan Teknisipil dalam Fakultas Teknologi dan Desain yang terakreditas penuh oleh BAN PT. Universitas Pembangunan Jaya terletak di kawasan Bintaro Jaya yang sangat strategis untuk dijadikan tempat belajar karena memiliki akses tol Pondok Aren yang hanya 5 menit dari kampus UPJ. Akses mudah ke stasiun KRL Jurang Mangu yang memudahkan perjalanan mahasiswa serta akses menuju Bintaro Jaya Exchange Mall. Dengan metode pembelajaran problem-based learning, para mahasiswa didorong untuk memiliki pola pikiran kreatif dan inovatif. Fasilitas di Universitas Pembangunan Jaya Fasilitas Laboratorium dan Studio Laboratorium Komputer, Informatika, Robotika, Keramik, Kayu Logam, Mekanikal Tanah, Multifungsi, Studio Fotografi dan Studio Multimedia, Lapangan Futsal dan Lapangan Basket Fasilitas Kelas Yang Nyaman Dan terakhir, Fasilitas Parkir Universitas Pembangunan Jaya adalah perguruan tinggi dengan 3 ciri khas yaitu Liberal Art yang berarti menyiapkan lulusan untuk menghadapi perubahan dunia yang semakin cepat berubah. Sustainable Development and Entrepreneurship Berorientasi pada keterpaduan dan keseimbangan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melahirkan manusia yang utuh dan humanisme, serta berwawasan lingkungan berkelanjutan. Ketiga, Memiliki Spirit of Entrepreneurship Universitas Pembangunan Jaya juga senantiasa berkolaborasi dengan institusi nasional maupun internasional untuk membangun sinergi dan hubungan yang erat dalam bidang industri, pendidikan, dan institusi lainnya. Seperti pada tanggal 20 hingga 21 Januari 2020 lalu, diselenggarakan CUSMI 2020 oleh LP2M Universitas Pembangunan Jaya. Tujuan primer dari penyelenggaraan CUSMI 2020 adalah sebagai wadah bagi para peliti untuk bertukar informasi berkaitan dengan urban development, lifestyle, serta sebagai wadah yang dapat dipergunakan untuk aktivitas diseminasi aneka macam pelitian terbaik pada lingkup urban studies. Dan juga, Universitas Pembangunan Jaya mengadakan beberapa event prodi seperti kofes, indeks, sikap, dan pekan raya manajemen yang diadakan setahun sekali oleh prodi. Dengan fasilitas yang ada, dan nilai-nilai yang teranud dalam UPJ akan diwujudkan dengan menghasilkan dulusan yang lebih kreatif dan inovatif dalam belajar maupun bekerja, serta unggul dan peduli, profesional yang berkualitas, memiliki integritas dan etos kerja yang tinggi, tangguh dalam menghadapi persaingan global, berwawasan luas, multi-perspektif, dan memiliki spirit of entrepreneurship, serta peka terhadap perkembangan teknologi, humaniora, ilmu pengetahuan, dan lingkungan hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semangat pagi, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati seluruh jajaran. Yang saya hormati rekan-rekan civitas akademika Universitas Pembangunan Jaya. Yang saya banggakan dan cintai para wisudawan Universitas Pembangunan Jaya yang berbahagia di pagi ini. Pertama-tama, saya ingin menyampaikan ucapan selamat pada Universitas Pembangunan Jaya atas Dies Natalis yang ke-9 dan wisuda sarjana yang ke-6. Yang kedua, saya ingin menyampaikan selamat pada para wisudawan, para sarjana baru, bersama dengan orang tuanya yang hari ini menyelesaikan perjalanan panjang yang sudah adik-adik sekalian ikuti untuk menjadi seorang sarjana. Gelar pertama yang adik-adik sekalian dapatkan dalam perjalanan pendidikan Anda sekalian. Tentu semuanya bangga dan semuanya berbahagia di pagi ini. Tapi juga tantangan ke depan tentu sangat banyak. Kesarjanaan adalah pintu pertama, pintu gerbang pertama untuk memasuki dunia kerja, untuk memasuki dunia produktif. dan Anda sekalian lulus pada masa yang penuh dengan tantangan pada saat ini. Tapi saya yakin dengan bekal ilmu, dengan bekal pengetahuan, keterampilan yang Anda peroleh selama belajar di Universitas Pembangunan Jaya akan menjadi modal yang sangat baik, yang sangat besar untuk Anda memasuki dunia kerja yang produktif. Tetap semangat dan saya ucapkan selamat memasuki karir Anda sekalian baik yang akan bekerja maupun yang akan berwirausaha. Doa kami Anda semua sukses di dalam raih masa depan dan cita-cita Anda sekalian mewujudkan harapan orang tua dan menjadi warga negara yang dewasa, produktif, dan bermanfaat bagi diri dan masyarakat luas. Setelah lagi, saya ucapkan selamat pada Universitas Pembangunan Jaya terus berkarya melalui tridharma untuk bangsa dan negara, mencerdaskan kehidupan bangsa untuk kemajuan Indonesia yang jaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada para wisudawan dan hadirin sekalian. Hari ini, Sabtu, 5 September 2020, kita akan melaksanakan secara dari Dies Natalis ke-9 dan wisuda ke-6 Universitas Pembangunan Jaya. Selanjutnya, akan kami sampaikan susunan acara Dies Natalis ke-9 dan wisuda ke-6 Universitas Pembangunan Jaya. 1. Sidang terbuka Senat Akademik yang diperluas. 2. Laporan Akademik Rektor Universitas Pembangunan Jaya. 3. Sambutan Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Jaya. 4. Sambutan Kepala LLDT Wilayah 4. 5. Pelantikan Wisudawan. 6. Penyerahan Penghargaan kepada Wisudawan Berprestasi. 7. Pembacaan Janji Wisudawan. 8. Sambutan dari Wakil Wisudawan. 9. Penutupan Sidang Terbuka Senat Akademik yang diperluas. Acara Dies Natalis ke-9 dan wisuda ke-6 Universitas Pembangunan Jaya memiliki tema Mudah, Unggul, Berkarakter. Hadirin yang kami hormati, Prosesi Senat Akademik yang diperluas akan segera dimulai. Hadirin dimohon untuk berdiri. Senat Universitas Pembangunan Jaya diperluas memasuki ruang pempacara. Pembangunan Jaya diperluas penerang pempacara. Pembangunan Jaya diperluas Vita Nostra, Prebises, Prebis Finietur. Vita Nostra, Prebises, Prebis Finietur. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selamat menikmati. 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 Dimulai. Terima kasih. Selamat menikmati. 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 Jaya pada tahun Akademik 2019 sampai 2020. Kita patut berbangga karena pada tahun 2020 ini Universitas Pembangunan Jaya telah mencapai peringkat 92 nasional yang sebenarnya itu berasal dari total sekitar 2.100 lebih perguruan tinggi yang dianalisis oleh Dirjen Dikti. Dan itu artinya ada sekitar 6% lebih daripada perguruan tinggi yang masuk di dalam pemeringkatan 100 besar perguruan tinggi di Indonesia. Dan sebenarnya seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia ini berjumlah lebih daripada 4.600 perguruan tinggi. Sehingga UPJ patut berbangga bahwa kita masuk dalam 3% perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Dan capaian-capaian itu juga diimbangi dengan upaya-upaya daripada Sivitas Akademika Universitas Pembangunan Jaya untuk terus naik kelas, untuk terus berprestasi. Sehingga sebagai contoh peringkat akreditasi daripada seluruh program studi maupun akreditasi perguruan tinggi UPJ telah mencapai peringkat B. Dan kita juga mempunyai akreditasi perpustakaan dengan status akreditasi A. Dan di bidang penelitian kita masuk dalam klaster penelitian utama bersama perguruan tinggi baik itu PTN maupun PTS besar yang ada di Indonesia. Dan kita berada di peringkat 183 di antara sekitar 4.600an perguruan tinggi. Mahasiswa-mahasiswi yang sekarang adalah rekan-rekan wisudawan juga menorehkan begitu banyak prestasi, baik itu prestasi nasional maupun prestasi internasional yang pada tahun 2019 menghantar kita mendapatkan pemeringkatan kemahasiswaan ranking 45 nasional. Itu merupakan satu kebanggaan, itu merupakan bukti bahwa kita telah bekerja keras untuk terus meningkatkan kualitas. Bahwa kita menginginkan untuk dapat bersumbangsi secara nyata kepada bangsa dan negara kita melalui kualitas pendidikan, melalui pengembangan IPTEC, dan melalui sumber daya manusia yang baik. Dan data-data yang bisa Bapak dan Ibu serta rekan-rekan lihat di dalam slide menunjukkan tren yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Data ini adalah tren kinerja daripada UPJ dalam 5 tahun terakhir di mana grafiknya menunjukkan peningkatan yang baik. Dan itu terjadi baik pada prestasi, pada perolehan hibah, dan lain sebagainya. Tahun ini kita berbahagia karena kita boleh meluluskan 307 dari lulusan UPJ. 29 lulusan dapat menyelesaikan studinya lebih awal, yaitu 3,5 tahun. Dan 181 lulusan dapat lulus tepat waktu. Kita sangat berbahagia dengan apa yang diupayakan oleh rekan-rekan wisudawan wisudawati. Saya ingin menutup laporan akademik ini dengan pesan moral yang senantiasa menjadi kekuatan daripada Universitas Pembangunan Jaya. Karena kita ada dalam era disrupsi teknologi. Karena kita adalah masyarakat milenial, khususnya para wisudawan wisudawati. Maka saya ingin mengingatkan kembali kepada kita semua tentang pengalaman yang saya angkat dari salah satu tokoh, yaitu tokoh CEO daripada WhatsApp. Dan ini adalah tokoh muda. Dia sebenarnya merupakan imigran yang datang dari Ukraina di Rusia sana. Satu tempat yang kecil yang kemudian berimigrasi karena kondisi sosial, ekonomi, dan tekanan-tekanan di negara itu. Dia menjadi imigran di Amerika. Dengan kehidupan yang sangat sulit. Sebagai contoh, Yankom harus menjadi cleaning service. Dia tidak bisa mendapatkan kemewahan-kemewahan seperti yang kita dapatkan. Dan Yankom kemudian sambil bekerja sebagai cleaning service, pada malam hari dia membeli buku-buku bekas yang terkait dengan program-program komputer. Dan dia begitu menaruh minat kepada program komputer ini. Dan dia kemudian mempelajarinya. Singkat kata, rekan-rekan wisudawan dan wisudawati yang saya banggakan, kita patut bersyukur bahwa kita masih memiliki orang tua dan wali. Sementara Yankom pada usia 20 tahun telah menjadi yatim piatu. Tapi ada poin yang sangat penting yang saya ingin garis bawahi. Bahwa anak muda ini, singkat katanya adalah CEO daripada WhatsApp yang kemudian dibeli lisensenya oleh Facebook. Dan dia mendapatkan dana yang begitu besar, sekitar sekian triliun rupiah. Dan itu membuat dia menjadi orang kaya urutan kesekian di Amerika. Tapi sebagai orang yang kaya, yang masuk dalam urutan-urutan tertinggi di Amerika. Sejak tahun 2014, Yankom menekankan bahwa dia bukan pengusaha. Tapi dia adalah orang yang benar-benar peduli dan fokus kepada bagaimana memberikan makna kepada masyarakat. Sehingga dia mempunyai quote yang saya angkat pada slide ini, di mana dia mengatakan, I want to do one thing and do it well. Jadi dia ingin menekankan bahwa sikap dan nilai-nilai hidup yang akan menentukan kesuksesan daripada seseorang. Dan ada pesan-pesan moral yang sangat penting yang diberikan oleh kaum kepada kita semua. Rekan-rekan akan masuk di dalam dunia kerja. Tapi bagaimana rekan-rekan mempunyai working mentality, yaitu kemampuan bekerja secara profesional, kemampuan bekerja di dalam tekanan, itu yang akan menentukan apakah rekan-rekan akan sukses atau rekan-rekan akan tergeser dalam panggung kompetisi dunia. Rekan-rekan sekalian, kapasitas belajar, khususnya adalah kemampuan belajar dengan cepat, menghadapi era yang penuh dengan dinamika, yang kita sebut dengan speed learning. Kemampuan untuk belajar secara fleksibel, yang senantiasa belajar dari waktu ke waktu, dengan kreativitas, dengan komunikasi yang baik, dengan networking yang benar-benar dijaga, dan dengan mindset digital dan global, itu akan menjadi penentu bagaimana rekan-rekan akan benar-benar menjadi manusia jaya yang memimpin, yang terus bertumbuh, dan berkontribusi nyata. Kiranya harapan saya dan kiranya rekan-rekan semua senantiasa mengingat cerita dan pesan moral yang disampaikan oleh CEO daripada WhatsApp ini, dan kita semua akan menuju masa depan yang gemilang. Semuanya ditentukan oleh bagaimana kita menyikapi dan menjadi eksekutor handal di dalam perjalanan hidup kita. Selamat atas gelar sarjana yang rekan-rekan dapatkan. Kiranya penyertaan Tuhan memimpin saudara-saudari sekalian dan membawa saudara-saudari menjadi pribadi-pribadi manusia jaya yang sungguh-sungguh bermanfaat dan berkarya nyata bagi bangsa Indonesia tercinta. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Linawati Limantara, PHD. Sambutan Pembina Yayasan Pendidikan Jaya dengan hormat kami persilakan kepada Bapak Trisna Mulyadi untuk menyampaikan sambutan. Salam sejahtera kepada para tamu undangan, wisudawan, wisudawati, dan warga UPJ. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas penyertaannya Universitas Pembangunan Jaya atau UPJ dapat merayakan Dies Natalis ke-9 dan Wisuda ke-6 pada hari ini, Sabtu 5 September 2020. Dies Natalis dan Wisuda pertama yang dilakukan secara daring sebagai bentuk tanggung jawab sosial Universitas Pembangunan Jaya atau UPJ menyikapi pandemi COVID-19 dan dalam rangka menjamin kesehatan dan keselamatan sifitas akademinya. Peringatan Dies Natalis ke-9 dan Wisuda ke-6 UPJ tahun 2020 ini mengusung tema muda, unggul, berkarakter. Suatu tema yang sangat dibutuhkan di era revolusi industri 4.0 yang bersamaan dengan munculnya pandemi COVID-19 serta tantangan global yakni VUCA World di mana terdapat perubahan yang cepat atau volatility, situasi yang serba tidak pasti atau uncertainty, kompleksitas tantangan dan masalah, kompleksiti, serta kondisi yang sulit diprediksi dan ambigu atau ambiguity yang membutuhkan kelincahan beradaptasi atau agility solution dengan kata kunci, fokus, cepat, dan fleksibel. Sebagai generasi milenial, wisudawan dan wisudawati, Anda memegang kunci utama negara dalam menghadapi era baru zaman ini dengan beberapa megatrend, antara lain, disrupsi teknologi. Era yang membutuhkan semangat muda, energi yang melimpah, kecepatan merespon dan berkompetisi sebagai manusia jaya yang unggul dan berkarakter. UPJ sudah menjadi rumah belajar bagi kalian selama 4 atau 5 tahun terakhir, di mana penerapan konsep pentahelix akademik, bisnis, government, community, dan media, atau ABC, GM, diterapkan sebagai laboratorium hidup bagi mahasiswa-mahasiswi UPJ dalam suatu ekosistem belajar yang kolaboratif atau collaborative learning ekosistem. Perpaduan unik yang melibatkan lima unsur masyarakat yang menjadi warna khas UPJ yang tidak semua perguruan tinggi dapat menjalankannya. Ciri khas ini terwakili karena adanya peran akademik UPJ yang memiliki kaitan kelat dengan sekolah pembangunan jaya atau SPJ dan global jaya school sekolah dengan kurikulum internasional dari TK sampai SMA. UPJ memiliki laboratorium hidup jaya grup dengan banyak anak perusahaan, yayasan, dan partner serta keterkaitan erat antara PT Penggunaan Jaya dengan Pemprov DKI Jaya membuka peluang bagi mahasiswa UPJ belajar langsung di dunia usaha dan dunia industri atau DUDI bahkan dengan pemerintah. Kehadiran UPJ di kawasan Bintaro Jaya dengan keragaman komunitasnya menjadi nilai tambah yang sangat membedakan kampus UPJ dengan kampus lainnya dari keunggulan komunitas ditambah dengan adanya media-media utama yang juga dimiliki sahamnya oleh PT Penggunaan Jaya memberi peluang bagi mahasiswa dalam mengaktualisasikan diri. Pertanyaan utamanya adalah seberapa kita semua telah menggunakan wadah belajar dan laboratorium hidup ini dengan maksimal. Pengalaman panjang PT Penggunaan Jaya yang berdiri sejak tahun 1961 mempertegas pentingnya mengimplementasikan nilai-nilai jaya di manapun wisudawan-wisudawati berkiprah nantinya entah sebagai intrapreneur maupun sebagai intrapreneur sebagai kutipan yang disampaikan Warren Buffett yang menjadi perhatian pemberi kerja dan perlu diketahui oleh wisudawan-wisudawati Integritas merupakan nilai jaya yang utama dan terutama dengan tambahan gelar sarjana di belakang nama saudara adanya nilai-nilai jaya dan ditambah dengan semangat yang tidak menyerah yaitu grit yang secara sengaja saya kutip dalam sambutan saya ini menjadi pesan penting saya tentang keumulan saya berharap dan mendoakan kesuksesan kalian di bawah baru di perjalanan karir kalian why intelligent matters a high IQ or talent or any other factor is not the greatest predictor of success the number one predictor of a person's success is their unflagging commitment to long term in other words their grit the key is to have grit or determination the willingness to push through even when the odds are against you grit matters more than any other talent or trait the key to success is grit never give up Angela Lee Duckworth milikilah integritas grit kemauan untuk terus belajar dan energi yang membuat kalian unggul dimanapun kalian melanjutkan babak baru kehidupan kalian untuk terus tumbuh berkarya dan bermakna membawa Indonesia semakin jaya bintaro jaya 5 September 2020 teriring doa dan harapan saya Tristan Mulyadi Ketua Pembina terima kasih sambutan dari Kepala LLDT wilayah 4 oleh Bapak Profesor Dr. Uman Suherman AS MPD Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera bagi kita semua Ketua Pembina Ketua Pengawas dan Ketua Yayasan Pendidikan Universitas Pembangunan Jaya yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua Senat beserta seluruh jajaran Senat Universitas yang saya hormati Ibu Rektor Para Wakil Rektor Bapak Ibu Dekan Ketua Prodi Ketua Lembaga dan seluruh dosen yang saya hormati Bapak Ibu Kedua Orang Tua Wisudawan Wisudawati yang berbahagia dan Saudara-saudara Para Wisudawan Wisudawati yang saya banggakan Puji syukuran kita panjatkan Kadirot Allah Subhanahu Wa Tala pada hari ini UPJ melaksanakan sidang terbuka bukan hanya dalam rangka wisuda tetapi hari ini UPJ adalah genap yang ke-9 tahun oleh karena itu tentu dari hati yang paling dalam dengan rasa bangga yang tiada terhingga Kepala LLDT Beliang 4 Jawa Barat dan Banten mengucapkan selamat atas Dies Natalis yang ke-9 dan pelaksanaan Wisuda yang ke-6 mudah-mudahan senantiasa mendapat bimbingan dan ridho Allah Subhanahu Wa Tala Amin Ya Rabbal Alamin Bapak Ibu hadirin yang berbahagia tentu dalam dua momen yang sangat penting ini yang pertama UPJ tetap mengembangkan sebuah impian dengan cita-cita yang paling tinggi bukan hanya sebagai kampus yang bisa berbicara di tataran nasional tapi menjadi universitas yang bisa bersaing secara global tentu saya mengatakan ini bukan bahasa-bahasi karena UPJ punya potensi untuk itu semua dan saya yakin UPJ bisa meraih sebuah predikat sebagai kampus yang unggul sebagai kampus yang merupakan kebanggaan nasional dan juga sebagai kampus yang bisa menjadi rujukan internasional kemudian yang kedua tentu saya mengucapkan selamat ini merupakan salah satu bagian dari kehidupan yang mudah-mudahan acara ini berkesan terutama bagi para wisudawan dan wisudawati tetapi satu hal yang perlu saya sampaikan dalam keheningan kita memperingati hari apa dias natalis kemudian kita melaksanakan wisudan sekarang kita banyak belajar dari COVID tidak hanya belajar dari perguruan tinggi belajar dari COVID kita belajar bagaimana mencari hikmah dalam suatu masalah belajar dari perguruan tinggi bagaimana kita menuntut ilmu harus menjadi solusi dalam menyelesaikan permasalahan kehidupan di masyarakat dengan cara seperti ini mudah-mudahan para lulusan wisudawan wisudawati betul-betul tidak hanya bangga dengan gelar yang diraihnya tetapi mudah-mudahan ilmu yang Anda dapatkan tidak hanya menjadi kebanggaan karena nilai Anda tinggi tidak hanya menjadi kebanggaan karena Anda lulus tetapi harus menjadi kebanggaan masyarakat karena apa yang Anda dapatkan ilmu dari kampus ini betul-betul bermanfaat bagi kehidupan masyarakat apabila itu yang terjadi maka tentu mahasiswa atau alumni atau yang sekarang diri sudah betul-betul menjadi duta promosi yang terbaik bagi kampus ini dengan kata lain kalau Anda baik di masyarakat maka kampus ini akan baik kalau Anda baik di masyarakat maka orang tua Anda akan baik apabila Anda bagus di masyarakat maka tentu Anda sebagai pelaku dari sebuah sejarah itu pun akan menjadi baik tetapi bagaimana apabila sebaliknya dolar bukan menjadi sebuah andalan lulusan bukan menjadi sebuah modal manakala Anda tidak mampu menunjukkan bagaimana perilaku Anda dituntut oleh masyarakat pada umumnya karena itu tentu jadilah orang yang tawaduk dengan keilmuan tetapi jadilah orang yang semangat dalam sebuah perjuangan karena saya meyakini betul kesuksesan yang Anda raih pada saat ini tidak diperoleh dengan berleha-leha tetapi tentu ada kerja keras tentu ada perjuangan dan tentu ada dorongan baik yang sifatnya material maupun yang sifatnya moral dari orang-orang yang terdekat dengan Anda apakah itu saudara Anda apakah itu guru Anda apakah itu dosen Anda dan yang paling utama adalah kedua orang tua Anda karena itu pada momen yang sangat bahagia ini sudah sepantasnya Anda kita semua bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala bukan hanya sampai saat ini kita diberikan kesehatan tetapi juga jadilah orang yang senantiasa merendahkan diri untuk senantiasa berjuang demi kesuksesan masa yang akan datang masa yang akan datang itu tergantung kepada Anda sekarang dan bukan hanya tergantung kepada nilai yang Anda miliki tapi bagaimana Anda memetakan kesuksesan masa yang akan datang tergantung bagaimana Anda membuat rencana kehidupan masa yang akan datang dengan cara seperti itu mudah-mudahan dalam sikap Anda betul-betul ya betul-betul sebagai orang yang punya harga diri yang tinggi tapi bukan dengan kesombongan tapi harga Anda semakin tinggi manakala Anda menunjukkan ketawaduan rendah hati tetapi Anda memiliki ilmu yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kiprah kami orang yang akan memiliki derajat yang paling tinggi di hadapan Tuhannya adalah orang yang berilmu dan orang yang beriman karena itu bagi orang-orang yang seperti itu tidak akan pernah sombong di hadapan manusia apalagi di hadapan Tuhannya tetapi dia akan selalu mendekatkan diri kepada Tuhannya sebagai fondasi pada saat dia harus menghormati kedua orang Tuhannya dosennya dan guru-gurunya mudah-mudahan dengan cara seperti itu hidup Anda semakin kumplit hidup Anda semakin lengkap bukan hanya dengan lengkapnya nama Anda dibarengi dengan atribut gelar yang Anda raih sekarang tetapi kelengkapan Anda sebagai seorang sarjana yang dilengkapi dengan atribut karakter yang baik karakter yang jujur karakter yang tidak pernah putus asa tapi karakter yang tidak pernah memiliki ego yang sangat kuat untuk menunjukkan kalau kita lebih baik daripada yang lain ingat dalam sebuah kehidupan di atas langit masih ada langit tapi pada saat Anda mengatakan yang paling lemah mohon dicatat di bawah bumi masih ada lapisan bumi jadi bagaimana yang terbaik hormati kepada yang di atas sayangi kepada yang di bawah cintai kepada sesama maka insya Allah hidup Anda akan semuanya berjalan sesuai dengan yang kita harapkan kalaupun tidak ikhtiar harus dilakukan kemudian sempurnakan dengan doa sebagai orang yang menjadi penghambat kepada Tuhan yang Maha Esa saya pikir begitulah Ibu Rektor yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk saya sedikit banyak bicara bagaimana kita berkiprah terutama bagi lulusan dan mudah-mudahan sekali lagi Anda tidak puas dengan prestasi yang Anda raih pada saat ini karena umur Anda masih panjang karena peluang masih ada dan mudah-mudahan sekali lagi kita belajar setiap ada masalah ada hikmah dan setiap ada tantangan pasti di situ ada peluang tetap bekerja keras disertai dengan mendekatkan diri kepada Allah SWT insya Allah kesuksesan sudah di depan mata tinggal bagaimana kiprah menatah bagaimana kita menatah kiprah kehidupan sesuai dengan kaedah-kaedah yang harus kita perhatikan sekali lagi terima kasih selamat untuk semuanya mohon maaf bila ada hal yang tidak berkenan bila itu bila itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Himne Universitas Pembangunan Jaya negeriku ada blestari karya ilmu cahaya mentari memanggil insan mandiri untuk pabdi bagi negeri Tugasku bersatu hati tentu ilmu dan merinovasi ikrarku tekat berwakti tegu berintegritas tinggi universitas pengbangunan jaya kuabdikan segala cipta karya dengan rahmat Tuhan yang maaf Tuhan yang maaf Tuhan yang maaf manusia jaya manusia jaya yang membangun negara universitas pengbangunan jaya kuabdikan segala cipta karya dengan rahmat dengan rahmat Tuhan yang maaf isa manusia jaya yang membangun negara pelantikan wisudawan lulusan keenam universitas pembangunan jaya pelantikan wisudawan fakultas humaniora dan bisnis dengan predikat kumlaut Nadia Rahma Pangesti sarjana ilmu komunikasi lulus dengan indeks prestasi kumulatif 3,72 Felicia Selins sarjana akuntansi lulus dengan indeks prestasi kumulatif 3,66 Wifani Setiawan sarjana akuntansi lulus dengan indeks prestasi kumulatif 3,66 Revina Sari Wiratami sarjana manajemen lulus dengan indeks prestasi kumulatif 3,66 Sarah Novitadiyah sarjana ilmu komunikasi lulus dengan indeks prestasi kumulatif 3,62 Tiara Mutia Zainur sarjana manajemen lulus dengan indeks prestasi kumulatif 3,60 Michael Yudhistira sarjana akuntansi dengan indeks prestasi kumulatif 3,59 Putri Anissa sarjana akuntansi lulus dengan indeks prestasi kumulatif 3,57 Vivi Liviana sarjana manajemen lulus dengan indeks prestasi kumulatif 3,55 Nanda Midianita sarjana ilmu komunikasi lulus dengan indeks prestasi kumulatif 3,54 Putri Rana Yuwasti sarjana akuntansi lulus dengan indeks prestasi kumulatif 3,53 Sintia Winda Natasha sarjana ilmu komunikasi lulus dengan indeks prestasi kumulatif 3,53 Nadia Alfa Paramita sarjana ilmu komunikasi lulus dengan indeks prestasi kumulatif 3,53 Novita Nurul Azizah lulus dengan indeks prestasi kumulatif 3,53 Pelantikan Luisudawan Program Studi Akuntansi Daniel Rizki Arifiansyah sarjana akuntansi Devara Gian Arli, Sarjana Akuntansi Feni Julianti, Sarjana Akuntansi Gavara Nabila Dianya Shafa, Sarjana Akuntansi Olivian Dwi Putranto, Sarjana Akuntansi Agnes Karunia Samesta Putri, Sarjana Akuntansi Bagas Pratama Aji, Sarjana Akuntansi Giovanni Yaffer, Sarjana Akuntansi Alkorina Eka Amalia Putri, Sarjana Akuntansi Ari Firdianto, Sarjana Akuntansi Lingga Berliana Hardin, Sarjana Akuntansi Sahara Kania Ananda, Sarjana Akuntansi Marta Evelin, Sarjana Akuntansi Dinda Masyita Kartini, Sarjana Akuntansi Pelantikan Wisudawan Program Studi Manajemen Siti Mutiara Jainuddin, Sarjana Manajemen Meidiana Safira, Sarjana Manajemen Romli, Sarjana Manajemen Wahyudini Aulia, Sarjana Manajemen Intan Hajar Karunia Tama, Sarjana Manajemen Edsa Indria Prasetyo, Sarjana Manajemen Jessica Dewi Larasati, Sarjana Manajemen Janet Kristina Dita, Sarjana Manajemen Cynthia Anggraeni, Sarjana Manajemen Yahya Kurniawan, Sarjana Manajemen Intan Cahya Ningtias, Sarjana Manajemen Adin Wicaksono Singgih SM, Sarjana Manajemen Reza Alfareza, Sarjana Manajemen Alberto Luis Saruhas, Sarjana Manajemen Mikael Wikge Putra, Sarjana Manajemen Putri Atahira, Sarjana Manajemen Isan Bagas Prakarsa, Sarjana Manajemen Luki Suganda, Sarjana Manajemen Razak Audi Fernando Putra, Sarjana Manajemen Arief Setio Pambudi, Sarjana Manajemen Fiandra Amelia Rahmadanti, Sarjana Manajemen Riza Ansari Tanjung, Sarjana Manajemen Adelia Putri Maulitma, Sarjana Manajemen Adelin Indah Septika, Sarjana Manajemen Adika Ibnu Anugrah, Sarjana Manajemen Aldi Wira Jaya, Sarjana Manajemen Ananda Utomo Asa, Sarjana Manajemen Anissa Oktavia, Sarjana Manajemen Beni Maulana Mohamad, Sarjana Manajemen Berfin Berkadwit Rialis, Sarjana Manajemen Dendi Rafli Akbar, Sarjana Manajemen Dini Indah Pertiwi, Sarjana Manajemen Fahri Fahir Adiwardana, Sarjana Manajemen Faisal Torik Ridho Maulana, Sarjana Manajemen Febiesti Yatmoko Putri, Sarjana Manajemen Febrianto Valentino, Sarjana Manajemen Genta Arya Bagaskara, Sarjana Manajemen Karen Naumi, Sarjana Manajemen Gintan Maharani, Sarjana Manajemen Lintang Mutiara Dini, Sarjana Manajemen Marcela, Sarjana Manajemen Muhammad Iqbal, Sarjana Manajemen Muslim Aziz, Sarjana Manajemen Putri Dwi Rahmawati, Sarjana Manajemen Sasha Afiga Cahyanti, Sarjana Manajemen Safira Rusmana, Sarjana Manajemen Zena Pratiwi, Sarjana Manajemen Trifani, Sarjana Manajemen Widya Sari Ningtias, Sarjana Manajemen Yoga Syafutra, Sarjana Manajemen Yunita Kristi, Sarjana Manajemen Muhammad Al-Friza Syahri, Sarjana Manajemen Alivia Ayunani, Sarjana Manajemen Pelantikan Wisudawan Program Studi Psikologi Stefani Nina Harefa, Sarjana Psikologi Amanda Fajrin Aprili, Sarjana Psikologi Triesta Vidya Putri Prameswari, Sarjana Psikologi Putri Natasha Suryansyah, Sarjana Psikologi Rania Farah Nadifa, Sarjana Psikologi Melia Ikiu, Sarjana Psikologi Prita Rahmadanti Wardani, Sarjana Psikologi Nindira Sadrina Ghassani, Sarjana Psikologi Bianda Dina Wimbowo, Sarjana Psikologi Iswinanda Nur Justitia, Sarjana Psikologi Anggraini Fajriati Syarif, Sarjana Psikologi Fawas Ahmad Denullah, Sarjana Psikologi Angiza Ananda Putri, Sarjana Psikologi Seila Saliha Tunisa, Sarjana Psikologi Claudia Maria Rumende, Sarjana Psikologi Sebian Salsa Bila, Sarjana Psikologi Aldi Setiawan, Sarjana Psikologi Azara Owena Livia, Sarjana Psikologi Bunga Karuni, Sarjana Psikologi Hana Indah Solifatun, Sarjana Psikologi Herlita, Sarjana Psikologi Muliyati Juliatin, Sarjana Psikologi Niken Laraswati, Sarjana Psikologi Rahmadina Zulda, Sarjana Psikologi Reza Rahma Yuliani, Sarjana Psikologi Shela Rizki El Laili, Sarjana Psikologi Fidinia Ramadhani, Sarjana Psikologi Nurli Hidayat Taufik, Sarjana Psikologi Kuntum Azalea Deineira, Sarjana Psikologi Muhammad Taufan Aldi Prawira, Sarjana Psikologi Tami Nuriyanti, Sarjana Psikologi Pelantikan Wisudawan Program Studi Ilmu Komunikasi Esther Mustika Tenda, Sarjana Ilmu Komunikasi Kenza Emeraldi, Sarjana Ilmu Komunikasi Tasya Arsita Putri Khafi, Sarjana Ilmu Komunikasi Aditya Wira Putra, Sarjana Ilmu Komunikasi Jundi Ahmad Yaya Ayasi, Sarjana Ilmu Komunikasi Zainina Shintia Rashikan, Sarjana Ilmu Komunikasi Putih Fajar Amanda Hakku, Sarjana Ilmu Komunikasi Adinda Desideria Irwan, Sarjana Ilmu Komunikasi Isma Nurhaliza, Sarjana Ilmu Komunikasi Michelle Fredika Oktavianti, Sarjana Ilmu Komunikasi Ratih Saraswati, Sarjana Ilmu Komunikasi Adi Pratama Putra, Sarjana Ilmu Komunikasi Almira Alda Fania, Sarjana Ilmu Komunikasi Fadli Hidayatul Firdaus, Sarjana Ilmu Komunikasi Nadifa Arundati, Sarjana Ilmu Komunikasi Michael Yedija Tobin, Sarjana Ilmu Komunikasi Cutsalma Irhamna Kairulo, Sarjana Ilmu Komunikasi Stephanie Claudia, Sarjana Ilmu Komunikasi M. Faris Rambe, Sarjana Ilmu Komunikasi Reski Ramdhani, Sarjana Ilmu Komunikasi Abdul Harisal Sabil, Sarjana Ilmu Komunikasi Adinda Mesya Karnia, Sarjana Ilmu Komunikasi Bagas Deni Saputra, Sarjana Ilmu Komunikasi Belinda Dianisa, Sarjana Ilmu Komunikasi Budi Darmawan, Sarjana Ilmu Komunikasi Sindi Regina Anastasia, Sarjana Ilmu Komunikasi Dona Algina, Sarjana Ilmu Komunikasi Emilia Nurdifahafsari Kusumawardhani, Sarjana Ilmu Komunikasi Fahriza Rahmasari, Sarjana Ilmu Komunikasi Fidela Tisani Hananeva, Sarjana Ilmu Komunikasi Filda Holifah, Sarjana Ilmu Komunikasi Fitri Handayani, Sarjana Ilmu Komunikasi Haris Mandika, Sarjana Ilmu Komunikasi Joshua Nathaniel Nofario, Sarjana Ilmu Komunikasi Medina Juliana, Sarjana Ilmu Komunikasi Mira Bofi Rahmi, Sarjana Ilmu Komunikasi Nindira Cahyani, Sarjana Ilmu Komunikasi Rohana Nabila, Sarjana Ilmu Komunikasi Raden Roro Feriska Nadia Putri, Sarjana Ilmu Komunikasi Safira Bunga Pertiwi, Sarjana Ilmu Komunikasi Siti Nuraini Alfia, Sarjana Ilmu Komunikasi Feren Fadzrina Putri Alifah, Sarjana Ilmu Komunikasi Vidya Fitri Ferdiansyah, Sarjana Ilmu Komunikasi Adriel Akbar, Sarjana Ilmu Komunikasi Bunfilio Calvin Armanda Putra, Sarjana Ilmu Komunikasi Amelia, Sarjana Ilmu Komunikasi Pelantikan Wisudawan Fakultas Teknologi dan Desain Dengan Predikat Kumlau Calvin Johannes, Sarjana Komputer Lulus Dengan Indeks Prestasi Kumulatif 3,94 Liana Widya Hari, Sarjana Teknik Lulus Dengan Indeks Prestasi Kumulatif 3,85 Thomas Darmawan, Sarjana Komputer Lulus Dengan Indeks Prestasi Kumulatif 3,81 Tugas Meilyanto, Sarjana Komputer Lulus Dengan Indeks Prestasi Kumulatif 3,78 Afif Arafi, Sarjana Desain Lulus Dengan Indeks Prestasi Kumulatif 3,77 Muhammad Rasul Ruhiman, Sarjana Komputer Lulus Dengan Indeks Prestasi Kumulatif 3,77 Bagus Edgar Saputra, Sarjana Komputer Lulus Dengan Indeks Prestasi Kumulatif 3,76 Hafizar Naufal, Sarjana Komputer Lulus Dengan Indeks Prestasi Kumulatif 3,72 Hermes Kelsun, Sarjana Desain Lulus Dengan Indeks Prestasi Kumulatif 3,71 Muhammad Farhan Nofri Asari Muhammad Farhan Nofri Asari, Sarjana Komputer Lulus Dengan Indeks Prestasi Kumulatif 3,68 Muhammad Rizki Rahmatullah, Sarjana Desain Lulus Dengan Indeks Prestasi Kumulatif 3,67 Anissa Dwi Putri, Sarjana Desain Lulus Dengan Indeks Prestasi Kumulatif 3,65 Peri Anugrah Mumpuni, Sarjana Desain Lulus Dengan Indeks Prestasi Kumulatif 3,65 Arimbi Alessandra Naro, Sarjana Arsitektur Lulus Dengan Indeks Prestasi Kumulatif 3,65 Wasni, Sarjana Teknik Lulus Dengan Indeks Prestasi Kumulatif 3,60 Riki Rialdi Chandra, Sarjana Teknik Lulus Dengan Indeks Prestasi Kumulatif 3,60 Pelantikan Wisudawan Program Studi Desain Produk M. Farid Vicky Fadliwan, Sarjana Desain Dewantara Soekarnoputra, Sarjana Desain Ardi Sumarno, Sarjana Desain Fajar, Sarjana Desain Nabila Rufianti, Sarjana Desain Yasinta Putri Pratiwi, Sarjana Desain Habi Fadila Hasan, Sarjana Desain Tomi Tri Saputra, Sarjana Desain Pelantikan Wisudawan Program Studi Desain Komunikasi Visual Angela Batsheba Marpaung, Sarjana Desain Anasya Fajri Siladita, Sarjana Desain Laurentius Rico Faldiandaru, Sarjana Desain Erna Apriana, Sarjana Desain Tita Dharma Nintias Hanindita, Sarjana Desain Gio Raif Patera Asri, Sarjana Desain Andre Anugrah Irawan, Sarjana Desain Lutfi Wicaksono, Sarjana Desain Anissa Karnia Ramadhani, Sarjana Desain Eksaldi Marsan, Sarjana Desain Intan Kurniawati, Sarjana Desain Isyane Duita Ramadhani, Sarjana Desain Mira Aziza, Sarjana Desain Muhammad Yusuf Furkon, Sarjana Desain Muhammad Zidan Aurel Nugroho, Sarjana Desain Rama Rafael Pangestu, Sarjana Desain Taskiya Tunafs Az-Zahra, Sarjana Desain Yosua Melfano M, Sarjana Desain Pelantikan Wisudawan Program Studi Informatika Igusti Lanang Gandhi Ananggadipa, Sarjana Komputer Natalia Arinda Sari, Sarjana Komputer Firgifan Abednego, Sarjana Komputer Muhammad Fauzen Rizki Adrian Shah, Sarjana Komputer Rifqi Oktofa, Sarjana Komputer Ahmad Akhil Halim, Sarjana Komputer Muhammad Faiz Kurnia Akbar, Sarjana Komputer Rio Ariel Nugroho, Sarjana Komputer Rizki Darmawan, Sarjana Komputer Refmon Pahlawan Adiyatasa Nasution, Sarjana Komputer Gilang Ramadhan, Sarjana Komputer Pelantikan Wisudawan Program Studi Sistem Informasi Nikulus Adventus Perusi, Sarjana Komputer Ralitza Livia Meirianda, Sarjana Komputer Sarah Inshirah, Sarjana Komputer Yoga Arya Pranata, Sarjana Komputer Arik Arkandafa, Sarjana Komputer Ibnu Kusyairi, Sarjana Komputer Senlita Afifa Jasmin, Sarjana Komputer Pelantikan Wisudawan Program Studi Teknik Sipil Rizka Rahmawati, Sarjana Teknik Nurun Najmi, Sarjana Teknik Restu Puspa Meirina, Sarjana Teknik Romi Mars Ayashi, Sarjana Teknik Iputu Gagah Surya Naramurti, Sarjana Teknik Aldif Reza Prastianto, Sarjana Teknik Bagas Makarim Suryo Putro, Sarjana Teknik Valentina Suci Linawati, Sarjana Teknik Elisa Damayanti, Sarjana Teknik Andrea Setiabudi, Sarjana Teknik Ariyandi Duyana, Sarjana Teknik Asfian Nugraha, Sarjana Teknik Dinda Alma Esa, Sarjana Teknik Diza Roshawanda, Sarjana Teknik Fahrian Kanavani, Sarjana Teknik Faisal Adri Winansa, Sarjana Teknik Ivan Restu Pambudi, Sarjana Teknik Julio Rio, Sarjana Teknik Kevin Krisva Liando, Sarjana Teknik Lala Diana, Sarjana Teknik Loni Princika Karolin, Sarjana Teknik Muhammad Amar Syadat, Sarjana Teknik Muhammad Kafrizao, Sarjana Teknik Nurhadi Ropianto, Sarjana Teknik Raka Maulana Putra, Sarjana Teknik Rensi Aulia Tamsya, Sarjana Teknik Sekar Pramesti, Sarjana Teknik Syafira Kalisha, Sarjana Teknik Tommy Anggiawan Putra Pamungkas, Sarjana Teknik Tria Okta Mutiara, Sarjana Teknik Yasinta Nurul Barokah, Sarjana Teknik Muhammad Angki Al-Fajri, Sarjana Teknik Anissa Apriliani, Sarjana Teknik Gigi Aprilianto, Sarjana Teknik Alvan Safari, Sarjana Teknik Faris Adya Fataya, Sarjana Teknik Rifqi Priambodo, Sarjana Teknik Pantikan Wisudawan Program Studi Arsitektur Arif Ramadhan, Sarjana Arsitektur Satya Nugraha, Sarjana Arsitektur Tantia Dwi Cahya, Sarjana Arsitektur Akbar Kresna Razak, Sarjana Arsitektur Winnie Eliza Rose, Sarjana Arsitektur Nabila Julianti, Sarjana Arsitektur Winnie Elvin Novania, Sarjana Arsitektur Ritwansha Abdullah Kuncoro, Sarjana Arsitektur Thalia Aryanti, Sarjana Arsitektur Elgriti Iren Huka, Sarjana Arsitektur Muhammad Mirzan Mahathir, Sarjana Arsitektur Adeta Natania Triksi, Sarjana Arsitektur Aldi Yudha Raihan, Sarjana Arsitektur Kezia, Sarjana Arsitektur Bagas Ari Pradana, Sarjana Arsitektur Ahmad Aska, Sarjana Arsitektur Ayesha Zaneta Maulidya, Sarjana Arsitektur Intan Ratri Pratiwi, Sarjana Arsitektur Ade Aji Prasetyo, Sarjana Arsitektur Adrian Huka, Sarjana Arsitektur Alfita Salsabila, Sarjana Arsitektur Aprilia Dwi Utami, Sarjana Arsitektur Bevi Alfian, Sarjana Arsitektur Desi Praramadantri Putri, Sarjana Arsitektur Dewi Andika Putri, Sarjana Arsitektur Divi Prasisna Putri, Sarjana Arsitektur Fahriya Rahman, Sarjana Arsitektur Faradila Lasamnur, Sarjana Arsitektur Fatia Hasana, Sarjana Arsitektur Piko Bramasta, Sarjana Arsitektur Geniong Abda Asni, Sarjana Arsitektur Hari Kosasi, Sarjana Arsitektur Indah Nabila Aprilia, Sarjana Arsitektur Jesinta Sindi Eka Putri, Sarjana Arsitektur Maher Najib Abdul Jabar, Sarjana Arsitektur Mayong Hasbi Ashidiki, Sarjana Arsitektur Michelle Margareta, Sarjana Arsitektur Mohamad Yosi Ferdiasan, Sarjana Arsitektur Nadia Tipali Takiyah, Sarjana Arsitektur Putu Krishna, Sarjana Arsitektur Reza Anjas Pratama, Sarjana Arsitektur Tipani Askiya, Sarjana Arsitektur Viola Kalista Amabella, Sarjana Arsitektur Wini Warfani Sasono, Sarjana Arsitektur Yesi Handayani, Sarjana Arsitektur Yoga Aditamanur Cahyo, Sarjana Arsitektur Yudi Priambodo Nugroho, Sarjana Arsitektur Alvin Rizki Adi Pradana, Sarjana Arsitektur Sarah Fadila, Sarjana Arsitektur Yaser Hanib, Sarjana Arsitektur Nyerahan penghargaan kepada Wisudawan Berprestasi oleh Wakil Rektor 1 Bapak Agustinus Agus Setiawan STMT Dan Wakil Rektor 2 Bapak Edi Yusuf PhD. Nyerahan penghargaan kepada Wisudawan Berprestasi Wisudawan dengan IPK Tertinggi Fakultas Humaniora dan Bisnis Universitas Pembangunan Jaya diraih oleh Nadia Rahma Pangesti, Sarjana Ilmu Komunikasi Dengan nilai indeks prestasi kumulatif 3,72 Wisudawan dengan IPK Tertinggi Fakultas Teknologi dan Desain Universitas Pembangunan Jaya diraih oleh Calvin Johannes, Sarjana Komputer Dengan nilai indeks prestasi kumulatif 3,94 Wisudawan dengan Poin Jaya Soft Skill Development Program Program Tertinggi Fakultas Humaniora dan Bisnis Universitas Pembangunan Jaya diraih oleh Nadia Rahma Pangesti, Sarjana Ilmu Komunikasi Dengan total 3,341 poin Wisudawan dengan Poin Jaya Soft Skill Development Program Tertinggi Fakultas Teknologi dan Desain Universitas Pembangunan Jaya diraih oleh Fahri Arahman, Sarjana Arsitektur Dengan total 3,860 poin Pembacaan Janji Wisudawan dipandu oleh Muhammad Rizki Rahmatullah, Sarjana Desain Diikuti oleh seluruh Wisudawan Janji Wisudawan Janji Wisudawan Universitas Pembangunan Jaya Janji Wisudawan Universitas Pembangunan Jaya Kami Amin Lulusan Universitas Pembangunan Jaya Lulusan Universitas Pembangunan Jaya Berjanji Berjanji Satu Satu Menjadi Manusia Jaya Yang berpegang teguh pada nilai-nilai Jaya Menjadi Manusia Jaya Yang berpegang teguh pada nilai-nilai Jaya Yakni Integritas Yakni Integritas Adil Adil Komit Komit Dorongan Berprestasi dan Intrapreneurship Dorongan Berprestasi dan Intrapreneurship Mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi Mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi Dua Dua Senantiasa menjunjung tinggi Senantiasa menjunjung tinggi Dan menjaga nama baik almamater Dan menjaga nama baik almamater Tiga Tiga Berbakti untuk kesejahteraan masyarakat Berbakti untuk kesejahteraan masyarakat Bangsa dan negara Republik Indonesia Bangsa dan negara Republik Indonesia Sambutan Wisudawan diwakili oleh Nadia Rahma Pangesti Sarjana Ilmu Komunikasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Salam sejahtera bagi kita semua Yang terhormat Pimpinan Yayasan Pembangunan Jaya Yang saya hormati Senat Akademik Universitas Pembangunan Jaya yang diperluas Seluruh jajaran Pimpinan Universitas Pembangunan Jaya Kepala Program Studi dan seluruh dosen Kepala Bagian dan Staff Tenaga Kependidikan Panitia Disnatalis ke-9 dan Wisuda ke-6 Dan yang saya cintai Serta saya banggakan Teman-teman seperjuangan saya Yaitu lulusan tahun 2020 Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Karena dengan rahmatnya lah Kita dapat berkumpul di hari yang berbahagia ini Pada kesempatan kali ini Perkenankan saya, Nadia Dari Program Studi Ilmu Komunikasi sebagai perwakilan lulusan Hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan untuk saya Begitu juga dengan teman-teman Serta tak terkecuali para orang tua lulusan Dan juga seluruh sivitas akademika Universitas Pembangunan Jaya Teman-teman Wisudawan Saya mengucapkan selamat Atas kelulusan kita semua Akhirnya Kita telah tiba di hari yang kita tunggu-tunggu Yaitu prosesi pelepasan mahasiswa Universitas Pembangunan Jaya Kembali ke 4 tahun yang lalu Dimulai dari perkumpulan Prima 2016 Kala itu Kita mulai dengan berkenalan dengan teman satu gugus Maupun teman satu prodi Angkatan 2016 Pada masa Prima Dibilang cukup banyak Sekitar 400an kalau saya tidak salah Dan ada kalanya Banyak yang gugur Semester demi semester Sampai pada hari ini Kitalah yang bertahan dan beradaptasi Dengan semua suka duka kehidupan kampus Kalau kita flashback sedikit lagi Seru banget ya rasanya Waktu kita mulai masuk ke dunia organisasi mahasiswa Mengelola Prima Dan berbagai kegiatan organisasi Maupun UKM Pastinya teman-teman di sini masih ingat ya Bagaimana susahnya kita Kerjasama untuk menyelesaikan suatu event Baik itu setingkat prodi Fakultas Maupun Universitas Mulai dari proses persiapan Persiapan event yang rumit Pelaksanaan event yang melelahkan Hingga evaluasi yang tidak kalah rumitnya Tapi pada akhirnya Selalu akan ada rasa bangga Bahagia Lega Lega Dan puas Kalau event sudah berhasil Terlaksana dengan baik Dan sukses Pengalaman berkesan Juga kita dapatkan Dengan terlibat Dan berkontribusi Dan berkontribusi Dalam penelitian dosen Dan kegiatan pengabdian masyarakat Kemudian Kita juga sibuk Untuk ngumpulin poin JSDP Pokoknya Semua yang bisa kita kerjakan Pasti kita lakukan Agar poin JSDP kita terpenuhi Kalau diingat-ingat Sedih ya Meninggalkan semua kenangan Selama kurang lebih 4 tahun Di kampus tercinta Berpisah dengan dosen-dosen yang selalu sedia Mengajar dan membimbing kita Dalam keadaan apapun Berpisah dengan teman-teman Yang menemani kita dalam suka Maupun duka selama kuliah Teman-teman wisudawan yang berbahagia Kita patut berbangga diri Menjadi lulusan dari Universitas Pembangunan Jaya Mulai dari pimpinan Dosen Dan sivitas akademika Semuanya kooperatif Membantu kita dalam perkuliahan Maka dari itu Tetaplah jaga nama baik Alma mater kita Universitas Pembangunan Jaya Junjung Tinggi Dan gaungkan Alma mater kita Saya mewakili lulusan 2020 Ingin memohon maaf Atas segala kesalahan Kelalaian Dan kekurangan Yang pernah kita lakukan Selama berada di UPJ Sekaligus Juga kami mengucapkan terima kasih Kepada seluruh pimpinan Yayasan Pendidikan Jaya Pimpinan UPJ Seluruh Kepala Program Studi Dan dosen Yang telah membimbing Dan memberikan ilmu Pengetahuan Wawasan Dan pengalaman Sehingga kita bisa sampai Pada titik ini Tidak lupa Kami mengucapkan terima kasih pula Kepada seluruh staf Sivitas Akademika Dan seluruh warga Universitas Pembangunan Jaya Yang tidak dapat saya sebutkan Satu persatu Yang telah membantu Segala keperluan kami Selama menempuh pendidikan Di Universitas Pembangunan Jaya Akhir kata Semoga Tuhan Senantiasa meridoi Setiap langkah Yang kita lakukan Terima kasih Atas segala perhatiannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Budi Darmawan Sarjana Ilmu Komunikasi Yang terhormat Pimpinan Yayasan Pendidikan Jaya Yang kami hormati Presiden Universitas Pembangunan Jaya Rektor dan Wakil Rektor Universitas Pembangunan Jaya Beserta jajarannya Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Humaniora dan Bisnis Dan Fakultas Teknologi dan Desain Bapak dan Ibu Kaprodi Dosen Tenaga Kependidikan Dan seluruh Sivitas Akademika Universitas Pembangunan Jaya Bapak, Ibu dan Wali Wisudawan Dan teman-temanku Wisudawan yang berbahagia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera untuk kita semua Shalom, Om Swastiastu Nama Budaya, Salam Kebajikan Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Yang telah memberikan kenikmatan-kenikmatan Dan berkah diiringi Dengan kemudahan dan ridonya Sehingga pada hari ini Kita dapat melangsungkan Acara Wisuda Sarjana Keenam Universitas Pembangunan Jaya Tahun 2020 Yang dilakukan secara daring Sungguh kehormatan bagi saya Dapat mewakili teman-teman Wisudawan Yang saya banggakan Pertama-tama Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya Dan apresiasi setinggi-tingginya Kepada Ibu Rektor Dan seluruh pimpinan Universitas Pimpinan Fakultas Dosen Tenaga Kependidikan Serta seluruh Sivitas Akademika Universitas Pembangunan Jaya Atas segala bimbingan Arahan Ya ilmu pengetahuan Dan keterampilan Selama kita semua belajar di Kampus Tercinta ini Dengan caranya Kampus ini telah mengajarkan Bagaimana kita semua Menjadi pribadi yang mandiri dan hebat Memiliki daya saing yang tinggi Serta keterampilan yang kita asas Selama perkuliahan Untuk masa depan kita Teman-temanku Wisudawan yang berbahagia Tidak terasa kita semua sudah tumbuh Menjadi pribadi yang dewasa Cerdas dan mandiri Itu semua berkat usaha Dan keinginan kita Untuk terus berkembang selama perkuliahan Mengikuti kegiatan-kegiatan Yang dapat mengasasas soft skill kita Selain pengalaman Dan kemampuan yang kita dapatkan Kita juga sembari mengumpulkan Poin JSDP Sebagai kewajiban kita Mahasiswa Universitas Pembangunan Jaya Seperti saya Saya sebagai student ambasador Selama 4 tahun di UPJ Mendapatkan skill public speaking Yang saya dapatkan Tergabung dalam student ambasador Dan skill ini Bermanfaat bagi saya tentunya Ketika saya juga mengikuti Duta pariwisata Di Kabupaten Tangerang Yaitu Kang Danong Kabupaten Tangerang Sehingga saya terpilih Sebagai Kang Kabupaten Tangerang 2019 Dimana itu semua Berkat dukungan juga Dari kampus Tercinta ini Yang sudah mensupport saya Selama saya mengikuti ajang tersebut Teman-temanku wisudawan yang berbahagia Lihatlah wajah kedua orang tua kita Apa Dan Mama Kita hari ini tersenyum bahagia Melihat kita hari ini di wisuda Menggunakan toga Mereka bangga Mereka bangga melihat kita hari ini Walaupun orang tua kita hanya melihat secara daring Atau orang tua kita yang jauh dari kita Seperti saya Orang tua saya di Papua Namun hari ini saya peryakin Bahwa mereka bangga kepada saya Papa Papa Mama Hari ini Anakmu di wisuda Dan menggunakan toga Dengan gagahnya Dan cantiknya Kita semua menggunakan toga hari ini Dan saya juga tahu Mungkin untuk teman-teman yang Orang tuanya juga sudah tidak ada Percayalah Orang tua kamu hari ini Tersenyum melihat kamu hari ini Sungguh indah masa-masa perkuliahan saya bersama kalian Dimana awalnya kita tidak kenal satu sama lain Namun seiring berjalannya waktu Dengan tugas-tugas yang banyak tentunya Membuat kita ingin menyelesaikannya bersama-sama Belajar bersama-sama Dengan begitu Kita saling kenal satu sama lain Hingga tidak sedikit Yang menemukan belahan hatinya di kampus kita tercinta Walaupun kita sering menghabiskan waktu kita bersama Namun kita tidak pernah lupa untuk Kewajiban kita sebagai mahasiswa Menyelesaikan tugas-tugas kita dengan tepat waktu Sehingga tugas yang berasa sulit pun Tugas akhir Skripsi yang kita anggap sulit Mampu kita selesaikan dengan hasil yang sangat memuaskan Sekarang saatnya kita berusaha keras untuk mengejar cita-cita kita Dengan penuh percaya diri Usaha dan belajar Dan hati yang optimis Mari kita sambut masa depan kita Dengan penuh semangat dan penuh keyakinan Sebelum saya menutup sambutan ini Izinkan saya mewakili teman-teman wisudawan yang lainnya Untuk memohon maaf dari lubuk hati yang terdalam Apabila Ada interaksi Dengan Bapak Ibu Pimpinan Universitas dan Fakultas Bapak Ibu dosen Tenaga kependidikan Dan seluruh Sivitas Akademika Universitas Pembangunan Jaya Terdapat kesalahan Yang disengaja maupun tidak disengaja Kita juga berterima kasih khususnya kepada Bapak dan Ibu dosen pembimbing akademik Yang sudah membimbing kami bersabar untuk membentuk kami menjadi pribadi yang mandiri tentunya Hingga saat ini kita diwisuda Akhir kata kami juga memohon doa restu kepada Bapak dan Ibu semua agar kita semua berada di dalam jalan kebaikan dan mengabdikan diri untuk memajukan bangsa kita bangsa Indonesia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Intan Kurniawati Sarjana Desai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat jajaran pimpinan, dekan, juga para dosen dan karyawan Universitas Pembangunan Jaya Dan tentunya yang sangat saya banggakan teman-teman wisudawan dan wisudawatis perjuangan saya Perkenalkan, saya Intan Kurniawati dari program studi Desain Komunikasi Visual Angkatan 2016 Pada hari yang berbahagia ini, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Kita masih diberi nikmat kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri serangkaian acara wisuda pada hari ini Saya mewakili seluruh rekan-rekan wisudawan dan wisudawati Mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan, para staff, dan khususnya untuk Bapak dan Ibu dosen UPJ Yang telah mendukung dan membantu kami dalam menggali potensi diri kami Menjadi orang tua kedua kami, sehingga kami dapat menjadi pribadi yang jauh lebih baik Tidak terasa sudah 4 tahun kami mengenyam pendidikan di UPJ Banyak sekali pengalaman dan pelajaran yang kami dapatkan, baik di akademik maupun di luar akademik Jika kembali mengingat pada masa prima 4 tahun lalu Ketika kami masih baru saling mengenal Dan saat ini kami telah berada di titik ini Titik di mana kami harus berpisah Untuk melanjutkan cita-cita dan masa depan kami sebagai pembelajar Jatuh dan terpuruk yang kami lalui bersama Beberapa waktu yang terasa sangat sulit Sempat terpikir untuk menyerah Dan beberapa kali kami sering juga menangis di sela-sela ibadah kami Tapi ternyata kami mampu Untuk melanjutkan perjalanan kami Mengerjakan tugas hingga larut malam Mengejar dosen untuk bimbingan Adalah hal yang sering kami lakukan Begadang tidak kena lelah Menyusun skripsi atau tugas akhir Yang pada akhirnya terbayarkan dengan rasa bahagia Rasa haru dan bangga Sampai berjumpa lagi kepada teman-teman semua Meskipun kita tidak bisa bersama lagi Tapi kenangan itu akan tetap selalu ada Selamat kita berhasil melewatinya Alvin Rizky Adi Pradana Sarjana Arsitektur Sungguh saya merasa sangat terhormat Dapat menyampaikan sepatah dua kata Di depan para cendikewan Para teladan Para orang tua wali Wisudawan Usudawati Yang nantinya orang-orang di depan saya ini Akan menjadi pemimpin negeri Yang membawa nama harum Universitas Bangunan Jaya Maka perkenankanlah saya Menyampaikan beberapa kata Mewakili rekan-rekan Wisudawan Usudawati Fakultas Nabi dan Desain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Om swastiastu Namo budaya Salam kebajikan Yang terhormat Jajaran pimpinan Universitas Bangunan Jaya Para dosen UPJ Yang tidak bisa saya sebutkan Satu persatu Para orang tua wali Serta rekan-rekanku Para wisudawan dan wisudawati Yang saya banggakan Dan hari ini Pastinya tersenyum kebahagiaan Segala rasa syukur Selalu dirasakan Teriring dengan telaksananya Wisuda UPJ ke-6 Tahun 2020 Sehingga Kita dapat dipertemukan Bersama walaupun Dalam keadaan yang luar biasa Berbeda dari biasanya Selesai sudah Masa kita menjadi mahasiswa Hati lega Tidak tara Membuat orang tua bangga Akhirnya kita lulus juga Begitulah rasa Para wisudawan dan wisudawati Yang hari ini Makae Toga Hadirin sekalian Selama ini UPJ adalah rumah Kedua bagi kita Tempat kita menimba ilmu Berdiskusi Belajar menjadi lebih berani Melakukan pengabdian Bagi masyarakat Dan Melakukan penelitian ilmiah Menjunjung Tridharma Perguruan tinggi UPJ lah Institusi yang Menjadikan siapa kami hari ini Selain dukungan utama Dari orang tua Dan wali tercinta Rasa gembira Yang tak terkira Karena kami telah Menyelesaikan studi Di tempat Dimana kami ditempa Dan dibentuk Dan kami yakini Dapat membawa kita Ke arah yang lebih baik Teman-teman Saya banggakan Jangan lupa Untuk terus semangat Jangan pantang menyerah Just because Something hard to do It doesn't mean You can do it Ingat Kalian masih muda Jiwa gelora kalian Masih utuh Dan saatnya kalian ber Kontribusi Baik bagi lingkungan sekitar Agama dan negara Jangan terlalu bangga Terhadap besarnya IPK kalian JSDP Serta hal-hal Yang membuat kalian Merasa di atas Dibanding rekan-rekan yang lain Karena pada dasarnya Kita itu adalah sama Yang bahkan nantinya Kita akan mulai Dari nol kembali Untuk masuk ke dalam dunia Selanjutnya Yang akan kita jalani Saatnya sekarang Kita untuk lebih Saling support Saling membantu Kontribusi Kesama agar menjadi Manusia yang berguna Bagi masyarakat Sudah cukup rasanya Untuk saling sikut Saling menjatuhkan Karena itu adalah hal Yang sangat merugi Jadilah orang baik Kepada semua orang Karena saya jamin Tidak akan merugikan kalian Menjadi dewasa itu Bukan berarti umur Melainkan tata kerama Sifat dan respect Pada orang lain Kemudian Atas nama Wisudawan Wisudawati Saya mengucapkan Terima kasih Sebesar-besarnya Sekaligus permohonan maaf Kepada pimpinan Universitas Penggunaan Jaya Para dosen Khususnya dosen arsitektur Yang selama 4 tahun ini Saya sudah selalu bersama Dengan beliau-beliau Khususnya Bu Eka Bu Ratna Bu Rahma Bu Desi Kak Febi Pak Sahid Pak Mas Hudi Pak Hikmat Dan tidak bisa sebutkan semuanya Dan Beliau-beliaulah Yang memimpin kami Hingga saat ini Meraih cita-cita Yang kami harapkan Dan menjadi manusia Yang berkualitas Serta orang tua Yang berjuang Untuk kita Dapat mencapai Tahap sekarang ini Tahap dimana kita bisa Berkata pada orang tua Ayah Ibu Anakmu Sudah lulus sekarang Rekan-rekan Mari kita jaga Nama baik UPJ Dan meskipun Nanti kita tidak dapat Bertemu lagi Nama kita tidak lagi Menjabat Tapi kita harus Menjaga tali seturahmi Meski hari ini Hari dimana kita berpisah Jangan jadikan alasan Untuk kita tidak dapat Bertemu kembali nantinya Demikian yang dapat Saya sampaikan Terima kasih kepada Semua pihak Khususnya para Asifitas akademika Dan semua orang tua Wali murid Pengorbanan maksimal Tidak akan mengingati hasil Semoga Kita semua yang ada disini Menjadi berhasil Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Aku tercipta olehnya Untuk selalu cintai kamu Beri aku kesempatan Untuk bahagiakan dirimu Kamu tercipta olehnya Untuk selalu aku cintai Genggam erat tangan ini Jangan sampai kau lepaskan Sampai aku tutup usia Kan ku jaga hatimu Sampai aku tua Walau keriput di pipimu terlihat Takkan goyakan cintaku yang begitu kuat Kamu tercipta olehnya Untuk selalu aku cintai Untuk selalu aku cintai Genggam erat tangan ini Jangan sampai kau lepaskan Sampai aku tutup usia Kan ku jaga hatimu Kan ku jaga hatimu Sampai aku tua Walau keriput di pipimu terlihat Takkan goyakan cintaku yang begitu kuat Kuat Sampai aku tutup usia Kan ku jaga Kan ku jaga hatimu Sampai aku tua Kan ku jaga hatimu Walau keriput di pipimu terlihat Takkan goyakan cintaku yang begitu kuat Takkan goyakan cintaku yang begitu kuat Walau keriput di pipimu terlihat Takkan goyakan cintaku yang begitu kuat Takkan goyakan cintaku yang begitu kuat Bars Universitas Pembangunan Jaya Bars Universitas Pembangunan Jaya Berjuang untuk kemajuan bangsa Demi pengetahuan dan teknologi Pelopor kesejahteraan yang bermakabat Kami manusia jaya berpilaku luhun Meraih prestasi dan tanggap perubahan Membentuk pribadi berwawasan luas Peduli dan pekat terhadap lingkungan Universitas Pembangunan Jaya Memilih kreatif dan inovatif Beriman, adil dan berkaitan rintas Siap membangun Indonesia Jaya Universitas Pembangunan Jaya Di sini ku kembangkan cinta dan karya Dengan semangat dan tekan yang bulan Sire membangun Indonesia Jaya Penutupan Sidang Terbuka Senat Akademik yang diperluas Oleh Ketua Senat Akademik Bapak Insinyur Edmund Sutisna MBA Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa Sidang Terbuka Senat Universitas Pembangunan Jaya yang diperluas Dalam rangka Dies Natalis ke-9 dan Wisuda ke-6 Sabtu 5 September 2020 Saya nyatakan resmi ditutup Prosesi Senat Akademik yang diperluas Meninggalkan tempat upacara Hadirin dimohon untuk berdiri Senat Universitas Pembangunan Jaya diperluas Meninggalkan ruang upacara Senat Akademik Bapak Insinyur Edmund Alhamdulillah, kami berhormat, kami berhormat, kami berhormat, kami berhormat, kami berhormat. Hadirin sekalian, acara Dias Natalis ke-9 dan Wisuda ke-6 Universitas Pembangunan Jaya pada hari Sabtu, 5 September 2020 telah selesai. Keluarga Besar Universitas Pembangunan Jaya, Yayasan Pendidikan Jaya, dan Kelompok Usaha Pembangunan Jaya mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin. Sampai jumpa pada acara Wisuda Universitas Pembangunan Jaya berikutnya. Selamat siap! 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 saya yakin telah akan banyak kita dengar kisah-kisah sukses dan perayaan kemenangan dari para wisudawan yang hari ini lulus sebagai sarjana dan segera masuk dalam kompetisi dunia kerja. Sekali lagi, sukses dan seluruh sifitas akademika Universitas Pembangunan Jaya! Saya Marpasya Amangku, Pimpinan Jaringan Jawa Post Televisi, mengucapkan selamat kepada para wisudawan dan wisudawati atas pencapaiannya, dan selamat juga kepada Universitas Pembangunan Jaya, semoga selalu dan semakin jaya, serta selamat kepada Republik Indonesia atas hadirnya manusia-manusia unggul untuk membawa Indonesia semakin jaya. Jaya, jaya, jaya. Yang terhormat, Bapak Edmund Sutisna sebagai Presiden Universitas Pembangunan Jaya, yang saya hormati, Ibu Linawati Limantara, Rektor Universitas Pembangunan Jaya dan jajarannya. Saya Indira Sunito dari Sekolah Pembangunan Jaya. Bahagia sekali saya diberikan kesempatan untuk memberikan ucapan selamat kepada para lulusan Universitas Pembangunan Jaya di wisuda ke-6 dan dias natalis ke-9. Bersama ini, saya mengucapkan selamat kepada kalian, anak bangsa milenial yang siap bekerja di berbagai tantangan di era VUCA, VUCA. VUCA adalah kepanjangannya volatile, uncertain, kompleks, dan ambigu. Dimana terjadi perubahan-perubahan yang sangat cepat, yang sangat dinamis, tiba-tiba, dan sulit dikontrol. Itu akan terjadi dan telah terjadi sejak 2-3 tahun terakhir ini. Para wisudawan dan wisudawati yang saya banggakan, khususnya dari Universitas Pembangunan Jaya. Generasi yang dibutuhkan saat ini adalah generasi yang mampu berpikir divergen, yang kreatif, siap dengan solusi apapun hambatan yang dihadapinya. Carilah, latihlah diri kalian, memiliki solusi yang benar, secara etika, moral, dan tepat. Generasi yang dibutuhkan saat ini adalah generasi yang mampu berpikir divergen. Dimana para orang-orang yang berpikir divergen adalah orang-orang yang kreatif, siap dengan solusi apapun hambatan yang dihadapi saat itu. Mencari solusi adalah solusi yang benar, secara etika, moral, dan tepat. Lalu, mari kita sama-sama memulai, menghindari cara-cara instan yang salah, karena itu akan membuat diri kita terkoyak-koyak secara moral dan etika kita. Generasi kalian adalah generasi yang dituntut mempunyai adversity quotient yang tinggi, atau ketahan malangan yang tinggi, di mana kegigihan, ketekunan dalam kadar yang tinggi dalam mengerjakan apapun yang ada di hadapan kalian. Para wisudawan, Unifkas Pembangunan Jaya yang saya hormati, Presiden Jokowi Dodo beberapa hari yang lalu mengingatkan kita semua, bahwa mereka sedang melatih anak-anak bangsa untuk menjadi sumber daya manusia bertalenta digital. Dibutuhkan 60 juta orang untuk beberapa tahun ke depan. Mereka adalah generasi yang siap berubah dalam kondisi apapun yang tidak terduga, dalam kondisi apapun dengan solusi yang cepat dan tepat. Oleh karena itu, cocok dengan era vuka yang saya sampaikan di awal-awal kesambutan saya ini. Terakhir, saya ucapan selamat sekali lagi, selamat berkarya, selamat-selamat membangun bangsa Indonesia ke depan menjadi negara terbaik di dunia. Terima kasih. Saya mengenal Universitas Pembangunan Jaya dalam sebuah diskusi dengan pimpinan UPJ beberapa tahun yang lalu. Sebuah diskusi tentang bagaimana UPJ mau terlibat di dalam sebuah program bantuan bagi calon mahasiswa yang tidak mampu. Saya terkejut dengan diskusi tersebut, karena di usia yang masih sangat muda, UPJ telah menanamkan nilai-nilai kemanusiaan. Bagi saya, ini sungguh sangat membahagiakan. Di usianya yang ke-9 tahun, pada hari ini saya ikut bersyukur dan berbahagia karena UPJ masuk di dalam jajaran 100 besar Universitas terbaik di Indonesia. Ini tentu sebuah prestasi yang sangat membanggakan dan hanya bisa dicapai dengan komitmen dari para pimpinan dan segenap jajarannya. Para mahasiswa sekalian, selamat kalau hari ini kalian semua diwisuda. Meskipun dalam situasi pandemi COVID-19, Saya percaya karena kalian tergabung di dalam sebuah Universitas yang menanamkan nilai-nilai kehidupan, maka kalian akan tumbuh dan berkembang, menorehkan noktah yang positif bagi pembangunan di Indonesia. Sekali lagi selamat dan harumkanlah nama almamater kalian, Universitas Pembangunan Jaya. Selamat dan salam dari ASAK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Markawi, Kepala SMK Yadika 4, Kota Tangerang, mengucapkan selamat di Senatalis ke-9 dan wisuda ke-6 Universitas Pembangunan Jaya Bintaro. Semoga kedepannya Universitas Pembangunan Jaya Bintaro semakin sukses dalam bidang akademik maupun non-akademiknya dan menghasilkan insan yang berguna bagi dosa dan bangsa. Selamat juga buat Ananda Kelvin Johannes yang telah lulus dari Universitas Pembangunan Jaya Bintaro dengan nilai tertinggi dengan IPK 3,94 atau kumlot. itu sesuatu yang luar biasa. Semoga dengan prestasi ini bisa mengantarkan Ananda untuk menjadi seseorang yang dapat berkarya dengan semua ilmu yang kau dapatkan. Dan juga bisa memberikan teladan yang baik sebagai cerminan ilmu dan gelar yang telah Ananda dapatkan saat ini. Dan juga selamat kepada seluruh wisudawan-wisudawati ke-6 Universitas Pembangunan Jaya. Semoga kalian semua bisa menyumbangkan keilmuan kalian untuk kemajuan bangsa Indonesia ini. Sekali lagi, selamat dan sukses untuk di Senatalis ke-9 dan wisuda ke-6 Universitas Pembangunan Jaya Bintaro. Saya mengucapkan selamat Yes Natalis ke-9 dan hari wisuda ke-6 bagi segenap sivitas akademika Universitas Pembangunan Jaya. Semoga OPJ akan tetap maju dalam meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. dan bagi para wisudawannya siap menghadapi masa depan yang semakin menampang. Terima kasih. Selamat di Senatalis ke-9 dan wisuda ke-6 Universitas Pembangunan Jaya. Profesionalisme adalah spirit untuk strive for the best Universitas Pembangunan Jaya. Luar biasa. Excellent. Hal ini sesuai dengan target NKRE yaitu MAKING INDONESIA 4.0. Semoga OPJ mengembangkan Internet of Things yang merupakan teknologi kebutuhan saat ini agar memiliki daya saib, globalisasi, sustainability, dan nilai tambah bagi masyarakat Indonesia. Semoga apa yang dicita-citakan bisa tercapai. Jonas Bitt, seorang futurolog, mengatakan bahwa robosan yang menyenangkan pada abad 21 ini tidak hanya datang dari teknologi, tetapi juga konsep yang dinamakan kemanusiaan. Harapan saya semoga OPJ bisa menggabungkan teknologi dan kemanusiaan demi majunya NKRE. Selamat. Saya Remita Trianja, Ustus Kilo Eskom. Lulusan Prodi Informatika Angkatan 2015. Sekarang bekerja di Data On sebagai implementation consultant. Saya mengucapkan selamat atas disnatalis ke-9 dan misu data ke-6. Selamat juga atas prestasi yang telah dilayu OPJ yaitu menempatkan peringkat seratus besar dalam perguruan tinggi nasional. Selain itu, saya juga berharap agar para lulusan dapat terus mengembangkan ilmu dan menerapkannya ilmu yang sudah didapatkan di dalam dunia perkudaan agar kalian tetap dapat terus berprestasi dan mengharumkan nama alamokar Universitas Pembangunan Jaya. Nama saya Radzeli Femirianda dari Program Studi Sistem Informasi Angkatan 2016 dengan indeks prestasi 3,74 Predikat Pumol. Saat ini saya telah bekerja di PT Busan Auto Finance di posisi IT Project Management Junior Specialist. Terima kasih kepada Ayo dan juga teman-teman yang telah memberikan saya dukungan hingga saya dapat menyelesaikan sarjana S1 ini. Pesan untuk UPJ, semoga UPJ selalu jaya dan juga selalu menjadi universitas yang unggul. UPJ, jaya, jaya, jaya. Halo, nama saya Fera Udugam Nungguni dari Prodi Desain Komunikasi Visual. Saya salah satu orang lain di UPJ dengan IPH 3,65. Saat ini saya sedang bekerja di PT Nadi Media Tama sebagai graphic designer. Saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya kepada dosen-dosen, terutama dosen di kafe di UPJ dan kepada teman-teman saya. Untuk pesan saya kepada UPJ adalah semoga kualitas UPJ bisa lebih diingkatkan lagi dan fasilitas-fasilitas di UPJ bisa dihidupkan berbanyak. Terima kasih UPJ, jaya, jaya, jaya. Halo, perkenalkan. Nama saya Rini Rialdi, jangka dari program Tadik Sibel 2016. Saya merupakan salah satu peraih kumlaut dengan IPH 3,6. Terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah menunggu saya selama kekuliaan. Kemudian terima kasih juga kepada dosen-dosen UPJ, terutama dosen teknik sifil. Itu kepada teman-teman saya yang telah berkomunikasi saya selama ini. Tusan saya untuk UPJ, diingkatkan bagi akademisnya, diperbanyak jurusannya, diingkatkan fasilitas untuk pendukung akademisnya, dan juga diingkatkan lagi kualitas manusianya. Terima kasih UPJ, UPJ, jaya, jaya, jaya. Halo, nama saya adalah Hermes Korsur. Saya merupakan mahasiswa dari Prodi, Desain Komunikasi Visual Angkatan Tahun 2016. Saya merupakan mahasiswa dengan prestasi kumlaut, dan saya telah bekerja di salah satu PT kreatif, PT Neman, Tadik Media Tama. Terima kasih, saya ucapkan kepada Universitas Pembangunan Jaya yang telah menjadi wadah saya untuk mencari ilmu. Dan terima kasih pula kepada Prodi saya, Desain Komunikasi Visual, yang telah membuat saya bisa sepi sampai sekarang ini. Pesan-pesannya, saya merasa sangat puas dan menutupi ilmu di Universitas Pembangunan Jaya. Saya berharap ke depan Universitas Pembangunan Jaya dapat meningkatkan fasilitas dan tegagam mengajar UPJ, jaya, jaya, jaya. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya wasli dari program studi teknik sipil Universitas Pembangunan Jaya yang terakhir dari 2016. Saya merupakan mahasiswa lukun urusan dengan beradikad pilih yang mengajar indeks prestasi 3,6. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga besar Universitas Pembangunan Jaya yang telah menempat belajar saya selama 4 tahun terakhir kepada keluarga besar teknik sipil, Universitas Pembangunan Jaya, dan kepada seluruh keluarga besar teknik sipil, Universitas Pembangunan Jaya. Khususnya untuk para pesudawan angkatan 2019. Kesan-kesan saya menjadi Universitas Pembangunan Jaya adalah Universitas Pembangunan Jaya menjadi tempat belajar yang sangat fun karena kami memiliki banyak kesempatan untuk bisa belajar secara langsung dengan grup Jaya. Seperti kita memiliki lot lab aktif, jadi itu sangat membantu. Saya juga memiliki pengalaman intensif dengan pihak Jaya Group, yaitu di Jakarta Toror, di Brogur. Saya sangat bersyukur karena bisa mengembangkan skill saya di Universitas Pembangunan Jaya. Pesan saya kepada Universitas Pembangunan Jaya supaya Universitas Pembangunan Jaya dapat meningkatkan fasilitas supaya dapat membantu mahasiswa yang sedang belajar dan semakin mengembangkan skill mereka. UPJ, jaya, jaya, jaya. Halo, nama saya Nandami Yerita dari Program Studium Komunikasi di Kepertan 2012. Saya adalah salah satu mahasiswa yang mendapatkan beradik atur kondol dengan IPK 35. Saya mencapai terima kasih kepada UPJ dan khususnya program studium komunikasi. Lalu, untuk kesan dan kesan ya, saya berterima kasih kepada UPJ dan memkomunikasi baik itu berhasil-hasil juga. Terima kasih sudah memberikan saya pengetahuan, pengalaman, baik itu dari segi akademik, mempunyai akademik, dan komunikasi. Lalu, pesan di panggungan, kalau mempunyai pengetahuan, kalau mempunyai pengetahuan, bisa lalu punya pengetahuan lagi yang bergerak, dan setelah punya reprenan. Belain itu, saya bergerak. Kupiji, jaya, jaya, jaya. Halo, perkenalkan, nama saya Sarah Lugudadiyan. Saya mahasiswa pengetahuan media untuk komunikasi angkat tahun 2016. Saya mendapatkan pendekatku lawan dengan IPK 3. Pembangunan. Pesan saya untuk beri panggungan Pembangunan Jaya, terima kasih atas kesan dan pesannya selama berkuliah ini. Pembangunan Jaya dan teman-teman mahasiswa yang telah menemukan saya selama ini. Kesannya untuk-mahasimu, Pembangunan Jaya, semoga nanti ke depannya dapat memberikan lulusan-lulusan yang baik dengan Indonesia. Terima kasih. Halo, nama aku Nadia Upa Parah Minta. Aku adalah salah satu mahasiswi pro di kemah komunikasi UBJ Angkatan 2016. Saya adalah salah satu mahasiswa peredikan kumlaut. Terima kasih untuk semua teman-teman dan terima kasih juga untuk semua dosen-dosen, terutama dosen dari komunikasi. Kesannya untuk UBJ, semoga UBJ makin jaya. UBJ, jaya, jaya, jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Pandil Hassan. Saya dari jurusan Desa Produk tahun Angkatan 2016. Saya mewakili kawan-kawan penerima biasa selalu di komisi mengucapkan syukur Alhamdulillah. Kami sudah menyelesaikan amanah ini secara tepat waktu dan juga dengan baik. Dan lain, ini berkat doa dan lingkungan Ibu Bapak dosen dan juga tak lupa pentinggi rektorat dan juga staf karyawan yang sudah banyak membantu kami dalam administrasi. Sungguh, semangat Ibu Bapak dosen. Semua sangat menginspirasi kami terhadap pilar-pilar di kampus ini. Salah satunya itu berjiwa intervenasi yang mana salah satu kami dari kami sudah mulai merealisasikannya. Doakan kami agar kami selalu dapat mendidikan pilar-pilar tersebut dan membawa nama baik peninggungan dan jaya ke acah internasional sekian menghasilkan pemerintah hidup orang-orang. Saya mewakili dari Prodi Desain Produk Universitas Pembangunan Jaya mengucapkan selamat kepada semua wisudawan-wisudawati. Semoga kalian bisa mengamikan diri mengimplementasikan ilmu-ilmu kalian menjadi manusia yang berguna bagi usaha, bangsa, dan negara. Selamat. Selamat kami ucapkan kepada wisudawan dan wisudawati tahun 2019 dan 2020. Bangga bisa menjadi bagian dari perjalanan menuntut ilmu kalian. Kalian adalah bukti nyata dari implementasi bagaimana kesiapan kami, kita semua dalam menghadapi era distruksi. Kita beralih dari wisuda secara offline menuju online. karenanya kami memiliki pesan-pesan khusus bagi kalian yaitu jangan lupa tetap implementasikan integritas profesionalisme dan entrepreneurship serta jadilah pembelajar seumur hidup di baik di dunia pekerjaan maupun di keilmuan selanjutnya. Selamat kepada wisudawan-wisudawati 2019-2020 Selamat kepada para wisudawan dan wisudawati sekalian. Kini kalian telah resmi menyandang gelar sarjana ditunggu kontribusi nyata kalian dalam masyarakat tetap jaga nama baik alhamander dengan karya terbaik kalian. Sekali lagi selamat. kami ucapkan selamat kepada para wisudawan dan wisudawati Universitas Pembangunan Jaya secara khusus selamat untuk para sarjana baru dari program studi informatika doa kami mengiringi berhasil selamat berkarya di tempat yang baru selamat atas pengungkusan Anda tetap jaga selatu rahim dan jaga nama baik alhamander informatika selamat kepada para wisudawan program studi informatika perjalanan Anda baru saja dimulai ingat jaga nama baik diri Anda orang tua dan alhamander semoga Tuhan selalu dalam perjalanan Anda terima kasih sekali lagi kami ucapkan selamat kami dari Prudy Management mengucapkan selamat selamat menikmati selamat menikmati satu hal yang sangat susah banget supaya bisa jadi lulus di tahun ini semuanya serba virtual dan semua ke depan juga akan semakin tinggi tantangannya tapi tenang aja pasti semua pasti ada solusi yang penting kita gak pernah menyerah jadi itu aja congrats adik bernyanyi berirama ibu memasak meminta lada bertahun-tahun sumbu lama akhirnya kita budi sudah selamat selamat kepada wisidawan wisidawan di angkatan semoga sukses selalu selamat 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 pagi semuanya apa kabar pada dirumah aja kan ya pagi mas baik mas iya nih dirumah aja stress banget sampai mau meninggal wait 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 adial dimana ya kok gak keliatan sih pasti telat lagi nih anak ya ilah mas kayak baru kenal adrial dia kan emang gitu bocahnya jadi deh kalau adrial telat saya aja yang nelfon dulu bentar mas enak aja lu saya aja mas yang nelfon udah udah jangan pada ribut biar saya aja nelfon adrial kok mas yang nelfon adrial sih ah iya wait sorry 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 udah langsung mulai aja mas kelasnya gak usah nungguni yang telat oke mira oke jadi mas mas maaf nih saya telat lagi adrial kamu tuh kebiasaan ya ini tuh kelas terakhir saya masih aja mau telat gimana nanti kalau kamu kerja mending dimarahinnya sama saya coba nanti sama atasan kamu bisa-bisa kamu dipecat nanti ya iya maaf hmm pasti belum mandi kan lo ya ngapain mandi sih kan kelas online oh iya juga sih iya olsun Aduh yuk mulai aja yuk kelasnya, ayo mas silahkan Oke, udah siap ya Jadi di kelas terakhir ini saya mau mengucapkan selamat ke kalian Akhirnya kalian lulus juga Setelah saya capek nih ya menghadapi kalian Ada-ada aja dramanya, apalagi nih kamu nih Adriel Saya aja terus mas Lah emang lu doang kan yang bikin honor Kamu gak salah kok, iya Terus aja kalian berisik, kalau gitu saya mau keluar kelas aja Yaelah gitu aja gak ngambek pak Mas jangan ngambek dong mas Eh diem doang yang lain Iya lagian, live kali mas bukan keluar kan online Lah iya juga ya saya lupa Yaudah lah, yaudah jangan berisik Soalnya saya mau bilang Semoga kalian semua Bisa sukses Dan apa yang dipajarin Apa yang kami sebagai dosen Memberikan pelajaran itu Masuk semua ilmunya ke otak kalian ya Jangan-jangan kalian udah pada lupa nih Gak lah mas, saya kan pinter Gak tau deh temen-temen yang lain nih gimana Yaelah sombong amat lu, gue juga masih inget kali Yaudah yaudah Saya percaya kok sama kalian Dan saya juga mau minta maaf kalau saya suka ngomel Suka ngasih tugasnya banyak Atau ada perkataan saya yang bisa bikin kalian sakit hati Semoga Suksesnya anak-anak saya yang paling saya sayangi Yang suka nurut Yang mau denger dan apa kata dosennya Ah mas, jadi sudi deh Wah bakal kangen banget nih sama suasana kuliah gini nih Parah, apalagi sama temen-temennya sih Tapi itu bas enggak sih Gak bisa terlihat lagi dong gue Deg-degan gitu mikirin absen gara-gara udah mentok Yah, gak bisa ngumpulin poin JSTP lagi deh gue Salah kalian ya, dasar Pokoknya, kalau ketemu saya dan dosen jangan pada sombong ya Ya, mungkin kalian ngerasa kalian sedihnya sekarang Tapi kami para dosen ngerasainnya tuh kayak sedihnya tuh setiap tahun Apalagi kalian angkatan pertama yang saya ajarin Waktu saya jadi dosen disini Dan juga saya tuh ngeberat gitu ngelepasin kalian Sukses terus ya buat kalian para sarjana Pesan saya, yang baik-baik itu dipertahanin Yang buruk-buruk itu diperbaikin Kelas terakhir ini saya akhiri Selamat menjalani hidup kalian masing-masing Dadah 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 Kami mewakili seluruh mahasiswa ilmu komunikasi Mengucapkan terima kasih kepada seluruh sivitas akademik Khususnya dosen ilmu komunikasi Terima kasih atas apa yang telah kalian ajarkan kepada kami Terima kasih telah membentuk kami menjadi pribadi yang lebih baik Terima kasih untuk semuanya Terima kasih dari kami mahasiswa ilmu komunikasi Seluruh mahasiswa ilmu komunikasi Terima kasih They say we already missed our time So it's useless to try Leave your dreams behind Open your mind, open your ears You are trapped by all your fears And I won't let them slow you down We don't have the time Cause I won't wait to see turning Useless days to useless years We are not already done Let's stay on the run I'm here to take the best of what I'm leaving And I don't plan on losing it I take my chance every single night And every single day Before we start fading away Don't you have anything to stand for So how can you just wait It's time to change your fate You can always be so much better Than what you've always been That's what I believe in Open your mind, open your ears You are trapped by all your fears And I won't let them slow you down We don't have the time I'm here to take the best of what I'm leaving And I don't plan on losing it I take my chance every single night And every single day Before we start fading away That's everything we've never tried All the fears that we'll never fight To every chance that we have missed The regrets we'll forever keep That's everything we've never tried All the fears that we'll never fight To every chance that we have missed The regrets will forever keep Let's do this I've seen so many days Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton